Masih di Q&A siap jenderal, silahkan Kak Maman ingin bertanya langsung saja. Ya ke Pak Agus, setiap akhir September dan awal Oktober saya selalu terkenang Pak Agus karena Pak Agus mengambil jalan perdamaian ala Mandela. Pak Agus saksi mata betul Bapak Pak Agus terbunuh oleh pemberontakan PKI. Tapi justru Pak Agus lah yang berinisiasi menggabungkan antara anak-anak korban PKI dan anak-anak aktor PKI dalam forum Silaturahmi Anak Bangsa. Apa yang melatari hal ini? Haruskah betul-betul memang dalam sejarah kita harus melupakan masa lalu untuk melihat ke depan? Tagline-nya di sini adalah memaafkan tetapi tidak melupakan. Berdamai dengan masa lalunya. Karena masalahnya adalah sampai kapan bangsa ini akan terbelenggu dengan dendam masa lalu. Dan kapan kita akan bisa maju. Tapi kita tidak melupakan karena kita harus mengambil pelajaran yang bisa kita tarik. Agar peristiwa semacam itu tidak terulang kembali. Bukan untuk kita lagi tetapi untuk generasi penerus anak cucu kita. Dan menurut saya jalan rekonsiliasi itu adalah jalan satu-satunya yang bisa kita tempuh. Walaupun persyaratannya itu berat. Tapi itu adalah jalan satu-satunya yang bisa kita tempuh. Agar kita bisa maju ke masa depan. Itu pertimbangan saya secara sekat. Dan Bapak tidak ngilu atau miris setiap film pengkhianatan G30S PKI diputar setiap tahun. Dan di situ ada sosok Bapak-Bapak dan sosok Bapak sendiri. Iya, belum lama berselang saya juga mengumpulkan keluarga pahlawan revolusi itu dengan keluarga Lemanas. Dan saya undang beberapa teman dekat dari luar. Memang peristiwa itu meninggalkan trauma pada keluarga. Tapi trauma itu berbeda-beda. Dia berbeda antara anak laki dengan anak perempuan. Biasanya anak perempuan itu lebih keras traumanya. Dan memerlukan waktu lebih lama untuk pulih. Untuk anak laki, karena mungkin anak laki itu berpikir lebih praktis. Mungkin itu tidak separah seperti anak perempuan. Pertama, dia berbeda antara satu keluarga dengan keluarga yang lainnya. Tetapi juga dalam satu keluarga, dia bisa berbeda antara kakak dan adik. Dan yang terakhir, dia bisa berbeda antara anaknya yang melihat ayahnya itu ditembak sendiri langsung di depan mata kepalanya. Dengan mereka yang tidak melihat sendiri karena ayahnya dibawa oleh sepasukan orang-orang untuk tidak bertemu kembali setelah hari itu. Jadi trauma itu berbeda-beda. Tentu dibedakan antara saya sebagai anak dan saya sebagai warga yang harus memikirkan masa depan bangsa. Sebagai anak tidak akan lepas dari saya. Saya ingin tahu sebetulnya siapa yang membunuh anak ayah saya. Dan mengapa dia dibunuh. Itu akan selalu ada. Impuls itu pada diri saya sebagai seorang anak. Tetapi kita kan tidak bisa terbelenggu oleh dendam bangsa ini. Sehingga tidak bisa maju. Jadi itu saya pisahkan. Dan saya melihat rekonsiliasi itu sebagai satu-satunya jalan. Kita maafkan. Tetapi tidak kita lupakan untuk bisa kita menarik pelajaran agar tidak terulang kembali bagi generasi masa depan. Oke. Baik. Bang Orian silahkan. Pertanyaan untuk bertiga. Satu, pemilih pemula itu selalu dipersepsikan sebagai anak muda yang baru 17 tahun disebut pemilih pemula. Tapi bapak bertiga ini pemilih kakek sebetulnya. Karena menggunakan hak pilih setelah pensiun. Kira-kira pengalaman apa sih ketika pertama kali menggunakan hak pilih. Itu yang pertama. Yang kedua untuk Pak Agus. Di kalangan wartawan itu ada dua general pemikir disebut-sebut sebagai general intelektual. Yang pertama itu Pak Agus. Yang kedua itu Pak SBY. Ketika masih aktif disebut sebagai general intelektual. Apa sih perbedaan pemikiran Pak Agus dan Pak SBY? Terima kasih. Silahkan Pak Suleman. Yang jelas pertama bingung. Cari tempatnya saja sudah bingung. Biasanya akan diantar. Jadi sekarang cari dulu mana, baca, baru setelah itu pakai beginian. Jadi itu saja. Kebingungan. Kemudian memilih siapa? Nah itu tergantung hati nurani. Pengamatan yang bertahun-tahun katanya. Nah itu. Oke, Pak Agus silahkan jawab tangan yang kedua. Sebelum saya bingung dengan diri sendiri, karena saya menjabat sebagai kepala staf teritorial. Tadinya bernama kepala staf sosial politik. Yang menengani politik ABRI pada waktu itu dalam dui fungsi. Dan juga diantaranya adalah memang memobilisasi keluarga ABRI untuk memilih Golkar. Ini sebuah fakta sejarah yang sebetulnya merupakan romantisme masa lalu. Yang tidak perlu kita tutup-tutupi. Dan sekarang sudah tidak bisa. Nah ketika kepada ibu-ibu ini kita berikan kebebasan memilih, ibu-ibu ini yang bingung sendiri. Pak, kita harus milih apa, Pak? Kita terbiasa untuk milih Golkar. Sekarang kita bebas. Gimana cara milih bebas itu? Nah saya harus memberikan arahan kepada mereka. Ya gini, sekarang kita lihat, negara ini berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar 45. Pilihlah pilihan-pilihan itu yang paling konsisten menuju kepada implementasi pelaksanaan yang konsisten terhadap Pancasila dan UD 45. Untuk itu bisa dilihat bagaimana rekam jejak partai itu ke belakang. Pernahkah dia ke SLEO tergelincir dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45? Kedua, lihat rek-rekod kembali rekam jejak para pemimpin-pemimpinnya atau tokoh-tokoh yang diajukan di dalam pemilihan umum tersebut. Apakah juga mereka pernah tergelincir dan terpleset dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45? Kalau mereka masih ada catatan mereka pernah tergelincir, jangan pilih mereka. Tetapi lain daripada itu, kalau mereka konsisten itu terpulang terserah kepada ibu-ibu sesuai dengan hati Nurani, mana yang paling dekat dengan aspirasi ibu-ibu. Oke, silakan. Olga. Pak Agus, saya ingin menanyakan bahwa kalau kita mau rekonsiliasi, bukankah perlu mengungkapkan apa yang terjadi saat itu? Sedangkan saya juga mendengar bahwa Pak Agus ini bahkan kepada putra-putrinya membiarkan mereka mengetahui peristiwa sejarah itu dari buku-buku sejarah yang dibuat oleh pemerintah saat itu. Tapi bukan versi Bapak. Justru itu merupakan elemen penting dalam sebuah rekonsiliasi. Karena itu saya tidak percaya pada rekonsiliasi budaya, rekonsiliasi sosial, hanya sekedar bahwa kita sudah bisa duduk-duduk, makan-makan bersama, itu rekonsiliasi. Bukan. Harus ada healing proses, buka-bukaan. Misalnya saya dengan rekan-rekan anak dari kelompok-kelompok yang terlibat di dalam peristiwa-peristiwa nasional yang meninggalkan dendam. Bukan hanya PKI, di situ juga ada anak DI, ada cucu PSI, Masyumi, dan lain-lain. Maka saya akan bertanya, sadar enggak kalian? Kalau ada teman-teman saya yang bertanya, Gus, lo mau aja sih duduk sama anak dari orang yang membunuh Babeloh? Saya tidak permisif terhadap anak itu. Saya ingin memaksakan kepada dia, eh, bahwa kau juga harus sadar, PKI itu berlumuran darah. Bukan mengklaim bahwa hanya yang anggota PKI, keluarga PKI itu yang korban, PKI itu juga membunuh. Coba periksa, mengapa kalau kita bicara tentang peristiwa 65, tidak pernah berbicara sebelum 1 Oktober 65. Ingat pemerontakan 48, ingat pembunuhan terhadap pejabat-pejabat teritorial Angkatan Darat, dan ingat juga terhadap para kaum ulama dan organisasi-organisasi underbawah Islam seperti HMI dan lain-lain yang diintimidasi oleh organisasi di bawah underbawah PKI. Jadi harus ada kejujuran itu di antara kita. Bukankah persoalan paling besar adalah begitu banyaknya orang-orang yang sebetulnya tidak terlibat PKI tapi menjadi korban di saat itu. Itu adalah persoalan yang sangat besar. Karena saya tidak percaya anggota PKI itu sampai mencapai seratusan ribu jiwa yang akhirnya melayang di tahun 65. Nah bagaimana menyelesaikan ini? Sebuah pengakuan bahwa banyak orang-orang yang tidak diproses hukum. Jadi bukan bicara soal ke PKI itu tidak baik, itu sudah jelas gitu. Tapi banyak orang yang menjadi korban karena dituduh. Bahkan sampai saat ini, stigma itu juga bisa memakan korban. Seseorang bisa tidak jadi dipilih, menjadi isu yang terus dipelihara dalam setiap pilkada, setiap pemilihan legislatif dan seterusnya. itu termasuk dalam pengungkapan kebenaran. Karena kalau saya percaya bahwa realitas sejarah itu pasti akan memberikan jawaban terhadap pertanyaan apapun yang dipertanyakan. Masalahnya bukan karena tidak ada jawaban, masalahnya kita tidak pernah terbuka untuk bertanya dan menjawab untuk berdiskusi. Untuk setiap pertanyaan untuk setiap masalah saya yakin apabila diangkat dari kenyataan ada jawabannya. Mbak Olga kalau belum puas nanti kita ketemu lagi ya. Baik, saya kasih kesempatan buat Cika. Cika ingin punya pertanyaan buat Bang Yos nih kakaknya. Silahkan Cika. Cik Cendra, dari tadi pertanyaannya tuh sangat membuat hati deg-degan ya Pak. Jadi kalau Cika nanya relax aja, relax ya. Biasanya kalau misalkan tentara itu kan otoriter, terus galak, terus tegas. Nah sifat-sifat itu tuh diterapkan gak di keluarga, terus ke anak terutama gitu Mbak Andini. Terus-terus gini, aku ngeliat nih anaknya Eyang nih, Kak Reni tuh. Ih punya itu landasan helipad sendiri, kaya banget Eyang ya, kan Eyang udah pensiun ya. Kepo, kepo ini Bang Yos, silahkan. Gimana ya? Taknya branding. Mereka galak atau enggak kalah di rumah dan menjawab kekepohannya Cika. Silahkan Bang Yos. Ya jadi tentu saja itu ada pengaruh gitu ya. Komando kita di satuan terus ke rumah itu kadang-kadang terbawa. Itu harus aku ya. Jadi saya boleh cerita contohnya begini, kalau ada acara saya sudah menentukan jam tujuh kita berangkat gitu. Jam tujuh aku sudah di mobil gitu. Sementara istri kan, anak dua perempuan kan, perempuan semua tiga-tiganya. Enggak di mobil, tak kelaksoni aja. Lari terbawa, ada yang bawa sepatu, bawa make up gitu. Jadi mereka, tidak begitu kan. Nah itu antara lain dan mereka memang saya terapkan disiplin yang ketat, keluarga saya itu. Gitu kan, jadi terutama di dalam meminit waktu. Karena di dalam tentara itu time is victory gitu. Jadi waktu itu kemenangan, waktu itu berjalan. Jadi kalau enggak kita bisa manfaatnya yang baik, kita akan ketinggalan gitu lah. Itu saya tanamkan di pekeluarga saya gitu. Begitu juga saya kewalahan pada saat saya jadi gubernur kan. Mereka yang datangkan saya jam delapan meeting, kan di ruang rapat. Ya saya sudah sendiri aja jam delapan. Aku enggak peduli orang budak duduk pada lari gitu kan. Tetapi karena ini bukan militer, saya juga bagaimana supaya mereka sadar gitu. Tetapi yang mereka lama lama kan malu ya. Malu tiap kali kedaluan saya gitu. Ini contoh-contoh. Nah terus tadi soal, jadi kalau di tentara itu selalu mobilitas, itu sangat penting gitu kan. Jadi waktu saya kabin gitu, lalu di depan rumah itu adalah tanahnya TNI gitu kan. Dan memang kosong gitu. Jadi saya jadikan helipad gitu, sehingga kalau ada apa-apa aku harus cepat terbang. Jadi ada helipad itu, enggak berarti kita punya helikopternya gitu kan. Kita harus baik dulu dahulu, tetaplah bersama kami. Kita akan kembali sesama lagi.